Nah sementara di Cianjur, pusat penjualan hewan kurban membuka wisata edukasi bagi anak usia dini. Tak sekedar menjual hewan kurban, di tempat ini anak-anak bisa berinteraksi dengan kambing dan sapi sambil diajarkan cara memilih serta memelihara hewan kurban. Ini dia aksi koboi-koboi cilik dengan alunan musik country yang menghentak. Sambil mengenakan pakaian dan atribut ala koboi, mereka pun bergembira bersama kakak-kakak serif. Ya, inilah yang pertama kali dilakukan anak-anak saat memasuki kampung koboi. Bukan perkampungan koboi di Amerika, tempat ini merupakan salah satu pusat penjualan hewan kurban yang ada di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Selain menjual hewan kurban, tempat ini menyediakan wisata edukasi bagi anak-anak usia dini. Di tempat ini, anak-anak dapat berinteraksi langsung dengan hewan kurban, mulai dari kambing hingga sapi. Tak hanya melihat dari dekat, anak-anak pun diberikan kesempatan untuk memberi makan hewan kurban dengan rumput yang sudah disiapkan. Ada yang berani bercengkrama dengan hewan kurban, tersedikit pula yang merasa takut dan dimintai ditemani oleh orang tua mereka. Selain itu, anak-anak juga diperlihatkan cara memandikan hewan kurban, bahkan diberi kesempatan memandikannya langsung. Sehingga menambah keceriaan anak-anak saat berwisata hewan kurban. Terutama untuk anak saya pribadi yang tadinya takut, lihat domba, sapi, sekarang Alhamdulillah jadi berani untuk memegang, memandikan. Alhamdulillah ada sekali manfaatnya. Jadi diajarkan sedini mungkin untuk berkurban, jadi tahu manfaatnya gitu. Dengan bimbingan petugas yang juga berpenampilan ala serif, berkeliling dan berinteraksi dengan hewan kurban ini menjadi wisata edukasi yang bermanfaat bagi anak usia dini. Sekaligus menarik minat masyarakat untuk berkurban. Adanya wisata ini diharapkan dapat menambah pengetahuan anak tentang tata cara berkurban. Mugi Satria melaporkan untuk NET.